Elahho, selamat datang di channel SoMesho, langsung saja, kali ini So akan membahas tentang politik Bila kalian tidak menyukai hal berbual politik, berarti kita sama Tapi, politik dalam kehidupan nyata dan politik dalam kehidupan anime jelas sangat berbeda Anime yang akan So bahas adalah anime yang berjudul Tensei Oji no Akaji Kokasai Sejutsu Anime ini rilis pada musim dingin tahun 2022 Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya Diawali dari Wen Salema Arbales yang menggantikan ayahnya yang tengah sakit untuk memimpin kerajaan yang bernama Natra Di balik sifat Wen yang dipandang bijaksana dan pemimpin sempurna di mata orang-orang Sebenarnya Wen adalah orang pemales dan ingin menjual negerinya sendiri Singkat cerita, kerajaan mereka yang berada di pelosok saat ini sedang berperang dengan kerajaan tetangga Hanya berjumlah 6.000 pasukan Natra berhasil membuat mundur pasukan Marden yang jumlahnya 7.000 Kemudian jenderal pasukan musuh menyerang langsung markas utama dan hal itu membuat Wen harus mundur dan dikejar oleh jenderal musuh tersebut Kemudian Wen memerintah untuk putar balik dan Ninim memerintahkan pasukan pemanah untuk memanah pasukan jenderal tersebut Ninim kemudian memenggat kepala jenderal tersebut dan memerintahkan prajurit untuk mengangkat kepala jenderal tersebut tanda kemenangan kerajaan Natra So baru-baru ini selesai maraton anime Tensei Oji Jadi ada yang ingin So sampaikan Dari episode 1 hingga episode 12 Anime ini benar-benar hambar 99% cerita dalam anime Tensei Oji hanya tentang politik Dan 1%nya itu, itu random So pikir anime Tensei Oji bakalan mempunyai romes layaknya anime kerajaan lain, tapi sepertinya tidak Scan romesnya sangat sedikit Bahkan, scan yang paling so ingat hanya di saat Wen jatuh pingsan dan Ninim memeluk Wen diranjang dengan perasaan bahagia Cuma itu saja scan romes yang so tahu, sisanya hanya sebatas cemburu dan pertingkaian kecil Dan plot twist dari anime ini sangat hambar Bahkan, saat scan plot twist dimulai, So malah berpikir Lah, ini plot twist Pokoknya hambar banget Terlebih lagi, banyak scan yang terlalu kecepatan So lah, mereka mengatakan mereka sedang dikejar setan Dan faktanya, itu adalah benar Beberapa episode, opening dan endingnya jadi termakan oleh ceritanya Kalian bisa cek sendiri kalau nggak percaya Untuk So sendiri, karakter Ninim tidak sebuah yang orang-orang katakan di social media Bagi So, karakter Ninim tidak lain hanyalah sebatas waifu musiman Mungkin, yang membuat dia spesial karena diseyu oleh Rieri Kalau So sendiri, lebih memilih karakter Loa Karena karakter Loa membuat cerita semakin berkembang Dan kalau untuk Zeno, karakternya terlalu kaku dan agak membosankan Dan untuk MC kita Wen, So sangat menyukainya Fakta dia dan adiknya Falanya yang So anggap dapat menghidupkan suasana cerita Dan membuat cerita tidak hambar Jadi untuk ceritanya So kasih nilai 7 Hambar bukan berarti jelek dan jelek bukan berarti hambar Paham kan? Kak So, bagaimana dengan actionnya? Actionnya tidak salah lagi hanyalah sebagai bumbu pelengkap Agar terlihat hidup ceritanya Seperti yang So katakan 99% cerita ini hanya berfokus tentang politik Yang artinya, saat dalam kondisi produksi Mereka sama sekali tidak ada niatan serius dalam membuat actionnya Saat So searching, studio apa sih yang menggarapnya? Dan studio yang menggarapnya bernama Yokohama Animation Lab Dan studio ini, sedikit memiliki anime yang mereka garap yang So tahu Cuma anime Tawawa, On Monday 2, dan Miru Tix yang mereka garap Dan rating anime yang mereka garap itu, itu sedikit cukup menyedihkan Menurut So Untuk tema opening dan endingnya, biasa saja menurut So Jadi So kasih nilai 7 Bila kalian ingin membaca manganya Mangganya ketinggalan jauh dari animenya dan lag novelnya So nggak membaca lag novelnya, tapi dari ilustrasi Kalian bisa melanjutkan membaca pada volume ke-6 Atau membaca ulang pada volume ke-5 Kayaknya, nggak semua volume ke-5 dibahas semua di animenya Kalian yang telah menonton anime ini, bagaimana tanggapan kalian? Apakah ada yang sependapat dengan So atau mempunyai pemikiran sendiri? Untuk kalian menyukai genre politik kerajaan, So sarankan untuk menonton anime ini Baiklah, sekiranya bisa saya sampaikan untuk anime 10 Saya Oji no Akaji Koka, saya Sejutsu Saya So Meso Mohon pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya Bye-bye